Halo, selamat datang kembali di channel saya Salam sehat, tetap semangat Jangan lupa tetap patuhin protokol kesehatan dari pemerintah Cuci tangan, memakai masker, menjaga jalan Kali ini kita mau bahas Barcelona Yang seperti dugaan saya Mulus mengalahkan WSK 41 Dini hari tadi Tapi bukan soal gul-gulnya yang kita mau bahas Tetapi hal-hal menarik di dalam pertandingan tersebut Yang pertama, Messi Dini hari tadi menyamai rekor sang legenda Yaitu Sabi Hernandez Yaitu dari sisi penampilan terbanyak di klub ban Baru biasa Entah kapan rekor ini bisa disamai oleh pemain lain Selain Messi Atau pun Sabi Yang lebih luar biasa lagi Dari pertandingan dini hari tadi Adalah Penampilan sempurna Sosok Lionel Messi Bukan itu saja Ia mencetak satu asis Dan dari pantauan saya di buskor.com Rating Lionel Messi adalah Sepuluh Alias sempurna Luar biasa Luar biasa Sempurna Dan layak Menjadi Ataupun terpilih Menjadi man of the mat di laga tersebut Dan pada akhirnya memang Yang leonel Messi Terpilih sebagai man of the mat saat mengalahkan Puisca Yang juga tak kalah menarik di laga dini hari tadi adalah Griezmann Pemain ini seringkali dijadikan kambing hitam atas beberapa hasil tak maksimal Barcelona sebelum-sebelumnya Yaitu di Liga Champion maupun di laga-laga yang lain Griezmann dianggap Pupuk bawang Kalau orang Jawa bilang Pupuk bawang Hanya pelengkap Bahkan bisa dibilang Tak memiliki fungsi apa-apa Pernyataan mengejutkan Yang terakhir Beberapa hari yang lalu adalah Pernyataan dari salah satu Legenda Barcelona Yaitu Stoikov Melalui dikutip dari Twitter Barca Universal Dia menyatakan bahwa Barcelona Seperti bermain dengan 10 orang Saat Griezmann ada di lapangan Artinya apa? Bukan hanya sebagai pelengkap Griezmann Malah justru seperti mengurangi pemain Barcelona Dan luar biasanya Dan luar biasanya Griezmann tidak banyak omong Tidak banyak meng-counter pernyataan itu Tapi Menjawabnya di lapangan Dengan mencetak goal Yang indah Seperti hanya dicetak oleh Messi Di goal pertama Maupun Messi Pada waktu Liga Champion Beberapa hari yang lalu Luar biasa Griezmann Menjawab Berbagai kritik Menjawab Keraguan-keraguan Dengan goal yang luar biasa Yang berikutnya Yang menarik adalah Minguisa Minguisa ini sebagai sosok pemain yang Mirip-mirip dengan Sergi Roberto Dia bisa bermain di beberapa posisi Baik itu center back Maupun di pull back Maupun di gelandang Minguisa Menjadi salah satu alternatif Yang positif menurut saya Untuk Squad Barcelona saat ini Di samping Ngotot Dia juga masih sangat Mungkin itu berkembang Karena usianya masih sangat muda Yang menarik di laga ini adalah Minguisa Oscar Minguisa Mencetak goal Perdananya Untuk Tim utama Barcelona Dan Itu menjadi satu Satu bukti bahwa Lama siang belum habis Lama siang belum habis Dan yang tak kalah juga menarik Minguisa tersebut Mencetak goal Melalui sumbulan Yang memanfaatkan Asis dari Lionel Messi Kita tahu Messi memang sering kali Memberikan umpan-umpan Yang memanjakan Kita juga mencatat Atau kita juga mengetahui bahwa Eli Moriba Mencetak goal Perdanan Juga Melalui Asis Lionel Messi Di La Liga Pekan Sembana Luar biasa Dan setelah saya Mencari-cari Stalking Stalking Sersing Sersing Ternyata Asis Lionel Messi Kepada Minguisa Adalah Asis Yang ke-21 Yang diberikan Lionel Messi Untuk Goal debut Para Pemain La Masih Mantap Lionel Messi Membuka jalan Bagi pemain-pemain muda Untuk berkembang Dan dia memfasilitasinya Dengan Umpan-umpan Matam Mantap Lionel Messi Jadi Tidak salah Jika Lionel Messi Menjadi Pusat perhatian Di laga Yang sangat penting Dini hari tadi Yang berikutnya Kemenangan Lionel Messi Dan kawan-kawan Memperpendek jarak Dengan Atletico Madrid Menjadi Empat poin saja Empat poin Bukan sesuatu yang Susah untuk dilewati Jadi Siap-siap Atletico Madrid Segera dilewati Barcelona Fursa Fisca Fursa Buka Buka Tidak Bebuka Terima kasih.